Pertama Arhan, Bekiri berbakat berusia 21 tahun, telah menarik perhatian seorang pelatih klub elit di Liga Brasil, Abel Ferreira. Pelatih terkenal asal Portugal yang saat ini menangani klub Palmeiras itu terkesan dengan penampilan gemilang Pratama Arhan ketika melawan timnas Argentina. Dia bahkan secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk merekrut Pratama Arhan yang saat ini bermain untuk Tokyo Verde. Meskipun harga Pratama Arhan telah meningkat secara signifikan, tidak keberatan dengan hal tersebut. Menu data di pasar transfer nilai pasar Pratama Arhan kini mencapai 4,35 miliar rupiah dan angka ini tentu fantastis untuk seorang pemain muda yang baru berusia 21 tahun. Namun kemampuan dan penampilan luar biasa Pratama Arhan telah membuat Abel Ferreira terpikat. Pratama Arhan yang memiliki tinggi 1,72 meter dan sebelumnya pernah bermain untuk PSIS Semarang. Abel Ferreira mengungkapkan kekagumannya terhadap Pratama Arhan yang menyebut pemain andalan sinta yang itu menyerupakan pemain legendaris Brazil Roberto Carlos. Ferreira yang terkesima dengan kemampuan Arhan mengatakan bahwa pemain muda ini memiliki tembakan keras menggunakan kaki kirinya dan gaya bermain ofensif yang mirip dengan Roberto Carlos di masa lalu. Kelebihannya yang dimiliki Arhan adalah kemampuannya dalam melempar bola ke dalam lapangan yang bisa menjadi pilihan strategis bagi timnya untuk menciptakan peluang. Pelatih berpengalaman ini secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap pemain muda ini dan membandingkannya dengan salah satu legenda sepak bola Brazil. Jadi pantaskah Pratama Arhan berlabuh ke Liga Brazil? Terima kasih telah menonton!